Ya, porang, inilah porang Porang, apa itu porang? Dulu memang langka dan asing Sekarang porang dikenal di berbagai kalangan Porang adalah jenis tanaman Amorpopalus mauleribulum Merupakan jenis umbi-umbian termasuk arasea dan kelas monokotile duniai Porang yang mempunyai nilai ekonomis tinggi sehingga menjadi primadona Di kalangan para petani di beberapa daerah negara yang beriklim tropis Sangat cocok untuk tanam porang Porang telah diekspor sebagai bahan kosmetik, mie, lem, agar-agar Negara penerima ekspor adalah Jepang dan Cina Kedua negara adalah paling dominan atau paling banyak akan kebutuhan porang Harga porang tidak menentu bervariasi Kadang pada saat panen raya harganya sampai turun drastis Mencapai harga Rp. 5.000 Pada saat kebutuhan porang naik harganya melambung tinggi Porang berbentuk umbi diiris tipis menjadi cip kering sehingga bisa diolah menjadi tepung Kandungan tepung glukomanan sangat cocok bermanfaat bagi kesehatan tubuh Porang yang diolah menjadi berbagai macam makanan Apa saja manfaat dari tanaman porang Kita simak satu per satu Sebagai bahan pembuat lem yang ramah lingkungan Tidak menimbulkan bau Sebagai camuran pembuatan kertas agar kuat dan lemas Porang bisa diiris tipis menjadi cip kering dan diolah menjadi tepung Sebagai pengganti media tumbuhnya mikroba Sebagai bahan isolator listrik Yang sangat baik Sebagai pengganti silikon gel Pembuatan isolator listrik Yang kuat dan tahan panas Bahan campuran pembuatan komponen pesawat Yaitu pesawat terbang dan parasit Sebagai lapisan pengkilap dan anti bocor pada parasit Sebagai bahan pembuatan mie Di Jepang bahan makanan ini banyak disukai Sebagai beras shiratake Dan konnyaku atau tahu Jepang Sebagai penjernih air Sebagai pengikat formulasi tablet Karena mudah larut di air Sebagai pengental sirup dan perkat pada es krim Supaya tidak mudah meleleh Jadi secara tidak mengetahui langsung Kita sering makan olahan dari kandungan porang Kadar glukomanan pada tepung porang Bermanfaat atau berkasiat untuk kesehatan tubuh Fungsinya adalah mengurangi kadar kolesterol dalam darah Bagi penerita diabetes sangat dianjurkan Mengkonsumsi dari olahan porang Karena kandungan karbohidratnya yang tinggi Sehingga memperlambat pengusungan lambung Menjadikan perut selalu kenyang Tidak mudah lapar Kandungan dalam tepung porang Merupakan serat yang secara alami Dapat larut dalam air Dan tembus cahaya Serta sifatnya yang seperti agar-agar Yang tidak berbau Sehingga sebagai pengganti Membuat agar-agar Porang selain mempunyai Kandungan glukomanan Juga terdapat Kandungan asam kopsalat Atau ketah porang yang gatal Glukomanan mengandung Vitamin A dan B Lebih tinggi dari umbi kentang Mengandung karbohidrat Lebih dari 80% Sebagai bahan campuran Pembuatan pengkilap kain Perkat kertas Cat Kain katun Dan wool Dan bahan imitasi Perlu kita ketahui Di balik rahasia Nilai dan manfaat Kandungan porang Kini ternyata Porang jadi penunjang Bahan kebutuhan Di kalangan industri Pengganti galatin Pembuatan negatif film Isolator dan juga Seluloid Sebagai pengganti Selulosa dalam film Siapa sangka Porang yang awalnya Hanya tumbuh liar di hutan Kini jadi bagian Kehidupan kita Bahkan negara-negara maju Sangat membutuhkan Porang Selarutan glukomanan Jika dicampur dengan Gliserin atau Natrium hidroksida Bisa dibuat Bahan pengendap air Glukomanan juga Dipergunakan Untuk mencernihkan air Dan memurnikan Bagian-bagian koloid Yang terapung di industri Bir, gula, minyak, dan serat Demikian sedikit informasi Tentang manfaat Dari tanaman porang Dan olahannya Semoga bermanfaat Bagi yang belum Pernah mengetahui Tentang manfaat Dari tanaman porang Namun yang belum subscribe Tekan tombol subscribe Like atau komen Di bawah kolom video Jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar dapat notifikasi Video berikutnya Sebagai tambahan Informasi Selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton